Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maulida Hasana dari Prodi S1 Kebidanan Di sini saya akan menyampaikan materi Pancasila bab 2, slide 22 dan 23 Akhirnya, pada 5 Juli 1945 Presiden Soekarno mengambil langkah darurat yaitu dengan mengeluarkan dekret 1. Penulisan Pancasila sebagaimana termakatube dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 2. Penelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat batang tubuh pada Undang-Undang 1945 3. Segera dibentuknya MPRS dan DPAS Sudah dikeluarkan dekret 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno terjadi beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang lain, Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup melalui TAP No. 3 Garing MPRS Peristiwa G30 SPKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto peralihan kekuasaan itu diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Lieutenant General Soeharto yang di kemudian hari terkenal dengan nama Super Semar Surat Perintah 11 Maret Surat itu intinya berisi pemerintah Presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan nama saya Siva Wardah Turjana izin bertanya apa kepanjangan dari MPRS dan DPAS terima kasih di sini saya akan menjawab pertanyaan Siva Wardah Turjana apa itu singkatan dari MPRS dan DPAS MPRS adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Sedangkan DPAS Adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara Cukup sekian Materi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh